Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi muhammad Kama salli'ta ala ibrahim wa ala alihi ibrahim Innaka hamidun majid Ya ayyuhal ladhina amanu attaqallaha waqh Wa quluu qawlan sadeedah Yuslih lakum a'malakum Wa yagfir lakum dunubakum Wa mayyuti'illaha wa rasulahu Faqad faaza fawzan azimah Amma ba'd Inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi Hadhi muhammadin Sallallahu alayhi wa sallam Wa sharral umuri muhtasatuhaa Wa kulla muhtasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Bapak ibu ikhwani wa akhawati fid'in Rahimani allahu wa iyakum Alhamdulillah segala puji Mutlak milik Allah Dia Tidak memiliki sedikit pun cacat Dia menciptakan Mentakdirkan keburukan Tapi setiap takdir buruknya Tidak pernah bisa mencederai Kesempurnaannya Setiap takdir buruk yang dia takdirkan Tidak akan mencederai Keagungan Allahu Jalla wa'ala Oleh karena itu Kita wajib memuji Allah Baik Saat kita mendapatkan Sesuatu yang dia takdirkan baik Atau Bahkan pada saat kita Mendapatkan takdir buruknya Jika kita memperoleh Sesuatu yang menyenangkan Dari takdirnya Maka ucapkanlah Alhamdulillahi Bin ni'matihi Tatimus salihat Segala puji Mutlak milik Allah Dengan ni'matnya Kebaikan-kebaikan Menjadi sempurna Bila kita ditimpa Sesuatu Yang tidak menyenangkan Dari takdir-takdirnya Kita katakan Alhamdulillahi Ala kulli hal Segala puji Mutlak milik Allah Di seluruh keadaan Kita wajib Memujinya Memujinya Dalam kondisi Apa saja Seorang Mendapatkan Sebuah rumah Di surga Bernama Baitul Hamad Atau Baitul Hamdi Disebabkan Ketika Allah Mengujinya Dengan mengambil Anak yang Dicintainya Dia tidak Memprotes Tidak Tidak Mengeluh Tidak Tidak Galau Tetapi Dia mengatakan Alhamdulillahi Ala kulli hal Inna lillahi Wa inna ilahi Raja'u Maka Allah Ketika bertanya Gimana Keadaan hambaku Ketika kalian Mengujinya Dengan mengambil Anaknya Padahal Allah Maha mengetahui Sebelum Para malaikat Itu Mengetahuinya Lalu malaikat Menjelat Menceritakan Bahwa itulah Yang diucapkan Tadi Maka Allahu Jalla Wa'ala Memerintahkan Agar Membangunkan Bagi orang Itu Sebuah rumah Di surga Bernama Baitul Hamdi Itulah Seharusnya Dilakukan Diucapkan Dan Di Imani Oleh Setiap Muslim Di dalam Meyakini Asma'ullah Jalla wa'ala Karena Lillahi Asma'ul Husna Seru Nama Allah Baik Jadi Nama Nama Allah Itu Semuanya Baik Dan Nama Itu Sifat Allah Menunjukkan Sifat Sifat Allah Itu Baik Sekalipun Dia Mentakdirkan Keburukan Ya Takdir Buruknya Sekali Lagi Saya katakan Tadi Tidak Mencacati Kesempurnaan Kemuliaan Dan Kebagusan Nama-namanya Kita Siapapun Di sisinya Kecuali Orang Yang Bertakwa Di surat 49 Al-Hujurat Ayat 13 Allah Menciptakan Kalian Terdiri Dari Laki-laki Dan Perempuan Maka Maka Tidak Tidak Ada Jenis Kelamin Selain Dua Itu Tidak Ada Yang Namanya Transgender Lalu Allah Jadikan Kalian Berkembang Biak Sampai Ya Bermigrasi Lalu Jadilah Suku-suku Kemudian Berbangsa-bangsa Ketahuilah Tidak ada Kelebihan Suku A Atas Suku B Bangsa Atas Bangsa B Karena Itu Yang Dikatakan Nabi Kullukum Adab Kalian Semuanya Dari Adab Dan Adab Itu Dari Tanah Tidak Ada Kelebihan Bangsa Arab Dari Atas Bangsa Yang Bukan Arab Di Lain Riwayat Tidak Ada Kelebihan Yang Putih Atas Yang Merah Kulitnya Yang Membedakan Kedudukan Mereka Adalah Takwa Maka Allah Katakan Tadi Inna Akram Akum Indallahi Atkakum Dan Yang Sungguh Yang Paling Mulia Kedudukannya Di sisi Allah Di hari Kiamat Nanti Adalah Orang Yang Paling Bertakwa Di antara Kalian Atkah Paling Bertakwa Di antara Kalian Untuk Meraih Takwa Allah Mensyariatkan Ibadah Kepadanya Surah 2 Al-Baqarah Ayat 21 Ya Ayuhannas Su'budu Rabbakum Walladzi Khalakakum Walladzina Minqablikum Laallakum Tattakun Wahai Manusya Sembahlah Dengan Mentauhidkan Rabb Yang Menciptakan Kalian Dan Menciptakan Orang-orang Sebelum Kalian Semoga Kalian Bertakwa Ramadhan Adalah Salah Satu Dari Sekian Ibadah Yang Allah Syari'atkan Juga Allah Berharap Agar Kita Meraih Takwa Dengan Ramadhan Satu Bulan Ini Maka Siapa Yang Tidak Bergembira Dengan Datangnya Ramadhan Kalau Memang Ramadhan Itu Dia Pelakukan Dengan Baik Baik Dari Aspek Jumlahnya Maupun Dari Aspek Kualitasnya Lalu Allah Menaikkan Berajatnya Dengan Semulia-Mulia Orang Semulia-Mulia Manusia Bukankah Sepantasnya Kita Bergembira Karena Karena Kemuliaan Yang Allah Karuniakan Kepada Orang Bertakwa Atau Pemuliaan Yang Allah Berikan Kepada Orang Bertakwa Itu Tidak Bisa Diukur Dengan Seluruh Jenis Prestasi Yang Anda Raih Di Dunia Apakah Itu Satya Lencana Mahasis Mahaputra Dan segala Macem Tidak Akan Pernah Bisa Menandingi Satu Derajat Pun Takwa Yang Allah Kereniakan Tadi Karena Itu Allah Mewajibkan Setiap Orang Mu'min Agar Selalu Bergembira Dengan Apa Saja Yang Allah Janjikan Untuk Dari Rahmat Dan Karunianya Lihat Surat Sepuluh Surat Yunus Ayat 58 Qul Bifadlillahi Wabirahmatihi Fabizalika Yufrahu Hua Khairun Mimma Yajma'un Katakanlah Muhammad Seharusnya Setiap Manusia Lebih Lebih Lagi Orang Mu'min Ya Qul Dengan Fadl Dengan Karunia Dan Rahmat Allah Mereka Harus Merasa Gembira Karenanya Karena Apa Yang Allah Janjikan Itu Lebih Baik Lebih Tinggi Kedudukannya Lebih Besar Nilainya Daripada Apa Yang Mereka Kumpulkan Sepanjang Hidup Mereka Bapak Kalau Bapak Punya Rumah Tinggal Dimana Pak Bapak Bapak Tinggal Dimana Persada Perumahan Di Pengairan Sama Persada Mahalan Mana Persada Persada Sama Cendana Mahalan Mana Cendana Kira-kira Kalau Jual Rumah Di Cendana Sini Bisa Beli Rumah Lagi Di Cendana Di Jakarta Pusat Enggak Di Dunia Saja Tidak Bisa Laku Bagaimana Anda Bisa 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 Dengan Rumah Anda Yang Cendana Maka Allah Bilang Lebih Baik Dari Apa Yang Kalian Kumpulkan Bapak Jual Rumah Bapak Di Pengairan Ini Yang Suka Banjir Itu Kira-kira Kalau Dijual Bisa Beli Enggak Rumah Di Rawam Mangun Enggak Bisa Lebih Kaya Dari Bapak Karena Rumah Saya Lebih Mahal Dari Rumah Bapak Nah Tetapi Itu Semua Tidak Lebih Baik Dari Apa Yang Allah Janjikan Tadi Maka Kalau Seorang Muslim Menerahkan Adhan Lalu Merasa Itu Beban Itu Namanya Iman Error Antum Antum Bertanya Kenapa Pak Sali Mengatakan Iman Error Sebab Jangankan Coba Anda Sembako 5 Kilo Saja Orang Mati Keinja Inja Bukan Ya Nenek Nenek Sampai Kehabisan Nafas Mati Mati Konya Lepas Mati Syahid Udah Miskin Mati Menderita Lagi Kasian Bener Tapi Pagi Pagi Dia Berangkat Rumah Dengan Girang Untuk Mendapatkan Sembako Atau Bantuan Langsung Tunai Sementara Ketika Adam Raku Mandang Ketika Dia Satu Perintah Datang Kepadanya Seharusnya Dengan Imannya Dia Melihat Ada Janji Allah Yang Pasti Dipenuhi Dek Tinggal Di Mana Gali Malang Percaya Enggak Sama Pak Salim Muka Gila Ini Percaya Enggak Percaya Kan Enggak Percaya Loh Kalau Enggak Percaya Ngapain Duduk Disitu Gimana Si Antung Antung Datang Dengan Ceramas Karena Percaya Sama Saya Enggak Nah Kalau Enggak Sesuruh Pulang Baik Antung Kenal Saya Ustad Tar Kalau Saya Bilang Dek Tolok Kesitu Jalan Kaki Tapi Nanti Balik Saya Kasih Dua Juta Setengah Artinya Saya Punya Uang Ada Dan Saya Jujur Menyampaikannya Dan Saya Pasti Akan Memenuhinya Kira Kira Antung Mau Enggak Melakukan Matur Banget Siloh Wallahi Matur Ini Orang Dua Juta Setengah Yang Saya Janjikan Anda Dari Kalimah Malam Balik Lagi Kesini Jalan Kaki Tapi Jauh Berat Bukan Dan Antung Dapat Dua Juta Langsung Mati Juta Sementara Sementara Anda Datang Memenuhi Seruan Allah Jalla Wa Ala Kemudian Mati Menantian Terahmat Itu Menantimu Bukan Jadi Betapa Boduhnya Orang Islam Itu Faham Merasa Berkeluh Kesah Ketika Datang Seruan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Saya bilang Boleh jadi Saya berikan Tiba-tiba Saya mati Gak dikasih Iya kan Saya boleh Saya boleh Kaya Boleh jujur Boleh menempatkan janji Tapi bisa Membatasi janji Saya Maut Mana Saya gak pernah Bikin wasiat Lagi Atau Sebaliknya Saya kasih Kesitu Dalam Keadaan Penyerahan Terus mati Kan Nah ini Yang Allah Katakan Disurat 16 Anahal Ayat 96 Apa-apa Yang ada Di sisi Kalian Akan Lengah Akan Hilang Akan Punah Kalau gak Mati Dirampok Orang Betul Ya Sudah Dirampok Dibunuh Mati Lengkaplah Peneritaan Coba Bayangkan Ketika ada Rokumandang Bukannya Toko Ditutup Saya Tanya Saya Suka Cerita Bapak Kenapa Gak Solat Pak Tanggung Pak Salim Soalnya Lagi layani Anak-anak Lagi layani Pembeli Sayang Kalau Saya Balik Belum Tentu Lagi Ada Orang Belanja Pak Saya Bilang Menghadiri Solat Berjamaah Hukumnya Wajib Sama Dengan Solat Jum'at Faham Laki-laki Menghadiri Solat Berjamaah Hukumnya Sama Dengan Solat Jum'at Oleh Karena itu Wanita Tidak Diwajibkan Jum'at Sedang Mereka Dibebaskan Solat Berjamaah Faham Laki-laki Diwajibkan Solat Berjamaah Sebagaimana Mereka Diwajibkan Solat Jum'at Maka Apabila Adhan Telah berhukuman Dan Kata Allah Ini kalimannya Khusus Untuk Solat Jum'at Tapi Berlaku Bagi Semua Solat Maka Siapa Yang Melakukan Transaksi Tanpa Uzur Siapa Yang Tidak Memenuhi So'adhan Tadi Tanpa Uzur Bukan Hanya Batal Solat Tidak Sah Solat Tetapi Transaksi Transaksi Yang Diadakan Sesudah Adhan Hukumnya Batil Faham Kan Kata Allah Tinggalkan Jual Beli Kalau Sudah Ada Untuk Jum'at Perlaku Juga Untuk Solat Wajib Nah Lalu Saya Bila 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 Jangan 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 Pernah Mengejar Sesuatu Yang Akan Binasa Jangan Pernah Mengejar Sesuatu Yang Tidak Tekal Kejarlah Yang Tekal Dan Apa Apa Yang Ada Di Sisi Allah Itulah Yang Kekal Jujur Aja Pak Yang Pensiun Ini Makanya Dengan Cerama Suri Karena Udah Pensiun Kan Dan Mulai Rajin Belajar Agama Pas Pensiun Juga Kan Telas Ya Ini Rupanya Punya Usaha Sendiri Di Rumah Ya Ya Biasa Aki-Aki Itu ya Aki-Aki Udah Pensiun Ya Pak Dulu Waktu Kerja Kita Ajak Ngaji Nanti Udah Pensiun Ya Pas Pensiun Ngaji Tapi Enggak 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 Karena Udah PDI Penurunan Daya Ingat Masalah Udah PDI Ya Baik Apa Itu Namanya Bapak Tadi Saya Katakan Bahwa Bapak Dulu Kerja Banting Tulang Sampai Tulang Lunak Bukan Selalu Orientasinya Apa Supaya Di Hari Tua Tidak Susah Ya Taruhlah Bapak Tidak Punya Pensiun Taruh Bapak Tidak Punya Pensiun Hari Tua Susah Kira-kira Berapa Tahun Pak Paling Juga 5-6 Tahun Tapi Kalau Susah Dikubu Berapa Tahun Pak Nah Bodoh Bapak Mikirin Sekarang Gak Mikir Depan Coba Lihat Yang pertama Meninggal Anaknya Adam Kan Habil Kan Sampai Sekarang Belum Dibangkitkan Bayangin Aja Berarti Yang Yang Perlu Kita Persiapkan Untuk Kubur Atau Rumah Pak Cepat Jawab Ini Anak Dia Kan Kekal Masya Allah Lama Sekali Itu Baru Perintah Pertama Namanya Kubur Belum Juga Di Sana Terus Jujur Aja Pak Bapak Ubang Sampai Keriput Sampai Rapuh Ini Karena Urusan Agama Atau Urusan Dunia Jangan Bilang Dua Doanya Kerjanya Kan Tidak Sama Dengan Doanya Jawab Aja Pak Beneran Pak Karena Urusan Dunia Dulu Bapak Ini Mudah Kemungkinan Jangan Salahkan Saya Pak Jangan Marah Kalau Bapak Jadi Korban Hari Ini Bapak Ini Waktu Mudah Mungkin Kalau Diajak Oh Udah Jangan Terlalu Banyak Panatik Amat Hidup Ini 50-50 Katanya Dunia 50 Akhirat 50 Saya Suka Tanya Kamu Seharian Kerja Berapa Jam Di Kantor Dia Jawab 8 Jam Kamu Solat 8 Jam Jadi Kamu Bohong Kan Bila 50 Udah Bohong Gak Dia Betul Ya Dan Bapak Ini Jujur Jawab Uban Yang Tumbuh Ini Dulu Rabunnya Hitam Kan Pak Matanya Gak Pak Kacang Mata Itu Matanya Rabun Karena Baca Quran Tau Bapak Urusan Dunia Pak Urusan Semuanya Kan Pak Paham Ya Semuanya Urusan Dunia Dan Kita Udah Menghabiskan Waktu Kita Untuk Dunia Untuk Yang Bakal Kita Tinggalkan Nah Allah Dengan Rahimnya Allah Dengan Rahmatnya Menyediakan Sebuah Momentum Namanya Ramadan Kenapa Karena Allah Adalah Zat Yang Tidak Pernah Menginginkan Hambanya Pecuali Kebaikan Seluruhnya Maka Penuhnya Aja Keinginan Allah Allah Tidak Tidak Pernah Menginginkan Atas Sambanya Kecuali Kebaikan Saja Seorang Bapak Saja Tidak Pernah Menginginkan Anaknya Jahat Kan Semua Bapak Bapak Semua Ibu Ibu Pasti Berharap Anaknya Baikan Keinginan Anda Boleh Benar Tapi Belum Tentu Cara Memenuhi Keinginan Benar Kan Berbeda Dengan Allah Allah Itu Keinginannya Benar Dan Cara Yang Dia Berikan Agar Kita Memenuhi Keinginannya Adalah Benar Coba Kita Lihat Di Quran Banyak Sekali Bahwa Allah Menginginkan Kebaikan Untuk Kita Hari Ini Kayaknya Enggak Boleh Tanya Saya Yang Nanya Habis Ngajar Saya Ingin Uji Karena Banyak Orang Mengatakan Dulu Saya Beri Kuliah Kalau Jam Segini Jadi Saya Ada Kalau Kuliah Kasih Kuliah Saya Bilang Nanti Saya Kasih Makan Buka Puasa Gratis Jadi Saya Kasih Kuliah Suri Suri Mahasiswa Itu Suka Beralasan Begini Kalau Saya Tanya 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 Ada Satu Syariat Pun Yang Allah Berikan Kecuali Allah Selalu Menginginkan Kebaikan Coba Lihat Surah 61 Misalnya Ayat 10 Ya Ayuhal Lathina Amanu Hal Adulukum Ala Tijaratin Tunjikum Min Azab Alim Tu'minuna Billahi Warasulihi Wat Tujahiduna Fisa Bilillahi Bi Amwalikum Wa Anfusikum Dhalikum Khairul Lakum Inkuntum Ta'lamun Himan Orang Beriman Mau Aku Tunjukkan Kepada Kalian Sebuah Perniagaan Jadi Ingat Allah Bilang Hubungan Kita Dengan Allah Itu Perniagaan Jual Beli Bisnis Jadi Kalau Ada Orang Yang Berfaham Sufistik Mengatakan Beribadah Dengan Mengharapkan Pahala Itu Adalah Bental Pedagang Bilang Emang Allah Suruh Begitu Allah Membangkitkan Semangat Kita Seperti Pedagang Dalam Bermuamalah Dengan Allah Kenapa Karena Karakter Pedagang Adalah Tidak Ingin Buntung Tapi Ingin Untung Hanya Orang Konyol Yang Beribadah Kepada Allah Mengharapkan Buntung Memang Imam Syafi Mengatakan Siapa Belajar Tasawuf Di pagi hari Siangnya Pasti Dungu Alias Oon Nah Ini kurang Oksigen Jadi Belajar Tasawuf Itu Mengurangi Oksigen Ke Otak Ya Makanya Otaknya Kurang Sempurna Ya Jadi Apa Katalah Dhalikum Dengan Perniagaan Itu Aku Bebaskan Kalian Dari Azab Aku Selamatkan Kalian Dari Azab Yang pedih Lalu Apa Katalah Yang Demikian Itu Adalah Baik Untuk Kalian Jika Kalian Mengetahuinya Maksudnya Allah Bilang Apa Ilmu Saya Faham Ilmu Saya Menjangkau Kalian Tapi Ilmu Kalian Tidak Menjangkau Karena Itu Kalian Tidak 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 Mengerti Jalanin Aja Andaikan Ilmu Kalian Seperti Saya Pasti Kalian Tau Bahwa Segala Yang Saya Takbirkan Atas Kalian Seluruhnya Baik Berarti Allah Menginginkan Kita Baik Bukan Lihatlah Surah 6 2 Surah 6 2 Ayat 9 Juga Sama Ya Ayuhalladhina Amanu Ida Nudia Lissalatimi Yawmil Jumu'ati Fas'au Ila Dikrillahi Wadharul Bayi' Dhalikum Khairul Lakum Inkuntum Ta'lamun Bu Kalau kita Disuruh Pergi Menyabung Nyawa Untuk Mencari Surga Kayaknya Orang Takut Ya Allah Bilang Itu Baik Sekiranya Engkau Mengetahui Tapi Sayang Ilmu Kamu Tidak Tau Kan Sebentar Aku Maha Tau Dan Aku Tidak Mungkin Menginginkan Sesuatu Yang Buruk Atas Kalian Seorang Ayah Tidak Ingin Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan Anaknya Allah Lebih Sayang Kepada Hambaknya Daripada Seorang Ayah Terhadap Anaknya Gak Percaya Saya Buktiin Loh Bapak Yang Baru Tumbuh Jenggot Ini Bapak Jangan Lihat Melirik Lirik Bapak Muda Yang Jenggotnya Bertumbuh Tadi Saya Suka Bilang Di mana Mana Ini Belajar Dari Mulai Tumbuh Jenggot Sampai Jenggot Panjang Panjang Belum Hafal Hafal Juga Bapak Sayang Tidak Sama Anak Bapak Bapak Akan Berbuat Apa Saja Untuk Anak Bapak Tapi Kalau Dia Berbuat Sebuah Kejahatan Yang Luar Biasa Kira-kira Bapak Mungkin Memaafkannya Enggak Yang Menceder Kehormatan Bapak Atau Apalah Akan Sulit Ya Pak Mungkin Anda Tunggu Tiga Kali Lebara Dimaafin Tetapi Allah Tidak Demikian Di Surat 39 Ayat 53 Misalnya Coba Lihat Subhanallah Ya Allah Itu Sangat Sayang Kepada Ambak Sampai Kejahatannya Sudah Melempuhi Batas Faham Allah Mau Memaafkannya Bahkan Allah Bilang Jangan Dia Berputus Asa Dari Rahmat Allah Nah Saya Tanya Sama Bapak Semuanya Ya Pernah Bapak Bapak Ibu Ibu Jangan Bicara Bu Ibu Dengar Serius Aja Belum Dentu Ingat Loh Gimana Kalau Saya Ngomong Ibu Ngomong Juga Bu Dengerin Saya Tanya Ibu Tuh Ya Pak Ada Gak Diantara Bapak Bapak Yang Ngomong Ke Istrinya Begini Kamu Datang Kepada Aku Dengan Seribu Dosa Aku Datang Kepadamu Dengan Sejuta Maaf Ada Nggak Ibu Ibu Suami Suami Ibu Pernah Ngomong Kayak Gitu Nggak Nggak Yang Ada Apa Jangan Coba Coba Sekali Salah Gua Usir Loh Iya Bu Iya Iya Bu Kalau Ibu Berbuat Salah Minta Maaf Udah Di rayu-rayu Masih Belagu-belagu Juga Kan Iya Bu Nah Maka Jangan Percaya Lakimu Bu Lakimu Itu Gombal Percaya Allah Jalla Wa'ala Karena Allah Lebih Sayang Kepada Hambaknya Melebihi Siapapun Terhadap Yang Disayangnya Coba Lihat Lagi Coba Lihat Lagi Mahal Sepilih Yang Mungkin Menurut Kita Biasa 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 Lihat Surat 24 Ayat 27 Dan 28 Surat Berapa Ya Ayuhalladhina Amanu Latadukhulu Buyutan Ghaira Buyutikum Hatta Ta'nisu Watusallimu Ala Ahliha Dhalikum Khairul Lakum La'allakum Tadakkarun Jangan Jangan Hei orang Beriman Jangan Engkau Memasuki Rumah Yang Bukan Rumah Kadang-kadang Ibu-ibu Kalau pergi Ke rumah Orang Assalamualaikum Kadang-kadang Ngeronong Masuk Saya suka Bilang Keteman Saya Eh Kenapa Kamu Masuk Rumah Orang Gak Papa Ustaz Ini Teman Gua Katanya Dia Sama Gua Satu Bantal Satu Guling Katanya Saya bilang Tapi Ini Rumah Kamu Bukan Bukan Kata Allah Jangan Kamu Masuk Rumah Orang Yang Bukan Rumah Tapi Dia Teman Diam Kata Allah Begini Kenapa Kamu Nantang Saya Kenapa Allah Bilang Jangan Masuki Rumah Yang Bukan Rumah Teman Rumah Siapa Bukan Rumah Jangan Masuk Sampai Kamu Minta Izin Terlebih Dahulu Dan Memberi Salam Dan Diizinkan Masuk Apa Kata Allah Subhanallah Bukankah Bapak Bapak Di rumah Juga Punya Aturan Terus Anak Nanya Bapak Kenapa Ngatur Saya Banyak Aturan Kan Bapak Ingin Kamu Baik Itu Kalau Bapak Lagi Sofannya Kadang Kadang Kalau Bapak Berubah Lagi Saya Bapak Lebih Tahu Apa Yang Terbaik Untuk Gitu Betul Ya Pak Sering Si Kelihatan Makanya Ketawa Jadi Allah Menginap Kita Baik Ayat 28 Betul Kalau Kamu Tidak Mendapati Seseorang Di rumah Itu Coba Lihat Hal Sepilih Bahkan Nabi Ketika Menjelaskan Ayat Ini Nabi Membuat Sampai Lebih Dari 20 Adab Meminta Izin Seperti Kalau Datang Rumah Orang Tidak Boleh Salah Berdiri Depan Pintu Ya Harus Di Sebelah Kanan Sebelah Kiri Tidak Boleh Melongok Rumah Orang Kata Nabi Kalau Ada Orang Yang Mengintim Di Rumah Maka Engkau Ada Busur Boleh Tumbak Matanya Dan Kamu Tidak Dikenai Pidana Apa Ketala Ya Kalau Tidak Dapat Orang Jangan Masuk Itu Rumah Siapa Rumah Rumah Teman Saya Gak Boleh Sampai Dia Mengintimkan Kalau Dia Bilang Balik Balik Artinya Apa Kalau Dia Bilang Maaf Saya Sedang Sibuk Jangan Maksa Please Lima Menit Aja Gak Boleh Balik Saya Kira Ibu Ibu Di Bekasi Kayak Gitu Ya Bo Gak Salah Maksudnya Gak Gak Itu Di Tempat Lain Apa Katalah Yang Demikian Itu Adalah Berasih Suci Untuk Kalian Allah Ingin Mensucikan Kita Dalam Segala Aspek Sampai Bermu'amal Allah Ingin Melakukan Mu'amal Itu Tetap Menjaga Kesucian Jujur Aja Yang Mengotori Batin Kita Mengotori Mata Kita Mengotori Perilaku Kita Itulah Mu'amal Bukan Allah Tidak Membatasi Kita Bergaul Berateman Dan Bersali Mengunjungi Tapi Allah Tidak Ingin Perkara Perkara Mu'amal Itu Justru Meninggalkan Kotoran Pada Jiwa Jiwa Kita Ini Banyak Sekali Ayat Yang Menunjukkan Allah Itu Maha Menginginkan Kebaikan Atas Seluruh Hambak Saya Tanya Lagi Pak Eli Silalahi Dulu Saya Kira Ibu Ibu Dia Maka Di grup Saya Masuk Ibu Ibu Dia Protes Pak Eli Kalau Anda Tahu Persis Seseorang Itu Tidak Bisa Dinasehati Dan Tidak Akan Pernah Bisa Menerima Kebenaran Anda Kenal Betul Siapapun Tidak Bisa Merubahnya Kira-kira Anda Masih Berharap Dia Baik Enggak Atau Ingin Merubah Enggak Putus Asa Ya Manusiawi Kok Apalagi Orang Batas Orang Rambun Kan Tapi Coba Lihat Allah Masih Tetap Berharap Baik Pada Manusia Yang Paling Jahat Sejagat Firaun Bukan Manusia Paling Jahat Di Jaga Beraya Firaun Kita kan Enggak Mengakui Allah Tuhan Tapi Kita Nantang Tuhan Juga Sama Beda 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 Gaya Doang Kali Firaun Mengatakan Dirinya Apa Tuhannya Di surat An-Nazah Surat 79 Kan Tapi Apa Coba Lihat Allah Masih Berharap Baik Atasnya Allah Masih Berharap Dia Baik Dan Allah Masih Mau Berbuat Baik Kepadanya Berbeda Dengan Pak Eli Tadi Andai Kata Dia Tahu Orang Itu Tidak Menderima Kebenaran Pas Saya Mau Kesana Pas Salim Sia Sia Enggak Usah Dicap Betul Ya Pas Salim Meningat Saya Teraktir Bapak Makan Bakso Daripada Perkitar Tidak Dengan Allah Subhanallah Lihat Surat 20 Ayat 4 43 44 Ya Betul Pergilah Kalian Kepada Firaun Karena Dia Sudah Sangat 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 Melempuhi Batas Fakula Lahu Kawlan Lainan Katakan Ucapkan Kepadanya Dengan Kalimat Kalimat Yang Santo Subhanallah Bu Kalau Orang Berdosa Biasa Tapi Mengaku Diri Tuhan Kira-kira Siapa Lebih Jah Dari Iblis Tidak Itu Tapi Allah Masih Tetap Menghormatinya Bukan Bicara Dengan Santun Bicara Dengan Lembut Kepadanya La Allahu Yadhakara Au Yahshah Apa kata Allah La Alla Mudah Mudahan Dia Mau Menerima Pelajaran Dan Mudah Mudahan Pula Dia Takut Dengan Peringatanku Berarti Allah Ini Dalil Bahwa Allah Itu Sangat Sangat Baik Melebihi Apapun Tadi Bapak Itu Ngaku Kalau Anaknya Menyakitinya Apalagi Sama Firaun Begitu Pak Kira-kira Kalau Anak Bapak Kelakuannya Kaya Firaun Dimaafin Enggak Pak Pasti Enggak Dimaafin Kan Bapak Bapak Pas Bilang Anak Yang Hilang Katanya Dia Bukan Anak Aku Lagi Katanya Tetapi Coba Lihat Allah Masih Mau Berusaha Berbuat Baik Kepada Kepada Siapa Kepada Firaun Ini Bukti Bahwa Dan Masih Banyak Contoh Yang Lain Allah Selalu Menginginkan Kebaikan Oleh Karena Itu Hidup Ini Apa Hidup Ini Itu Apa Ingin Masuk Surga Itu Namanya BBM Baru Bisa Mimpi Kita Tidak Mungkin Masuk Surga Pak Nggak Mungkin Sampai Kita Penuhi Keinginan Allah Dulu Jadi Sesungguhnya Kehidupan Ini Adalah Kita Berusaha Memenuhi Keinginan Allah Bukankah Allah Bilang Lakukan Ini La'al Lakum Yang bilang Semoga Itu Harapan Siapa Harapan Allah Kan Jadi Jawabannya Heri yang Supaya Tidak Usah Di Utak Atik Lagi Menyeluruh Apa Yang Kamu Inginkan Dalam Herimu Masih Mudah Jangan Tunggu Tunggu Tua Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Masih Berhidayah Semoga Allah Kuatkan Hidayah Untuk Bapak 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 Yang Tua Tua Sudah Pensiun Apa Namanya Memenuhi Harapan Allah Seorang Anak Apa Saya Ingin Tidak Mengecewakan Orang Tua Saya Kadang Studi Yang Tidak Cocok Dengan Kita Kita Ingin Penuhi Harapannya Bukan Betul Karena Ingin Menyenangkan Mereka Walaupun Habis itu Kita Nganggur Karena Tidak Bisa Memanfaatkan Ilmu Kita Kan Tetapi Pertanyaan Kalau Kita Penuhi Semua Harapan Allah Mungkinkah Nasib Kita Sama Seperti Memenuhi Harapan Kedua Orang Tua Tidak Pasti Baik Dan Salah Satu Harapan Allah Yang Diinginkan Oleh Allah Adalah Taqwa Dan Allah Jadikan Ramadhan Sekolah Untuk Meraih Peradirkan Takwa Hari Sekarang Berapa Umurnya Hari Jangan Berasa Jadi Korban Ini Karena Saya Malah Tanya Yang Jau Jau Semoga Allah Jadikan Ini Kefarad Untuk Kita Berdua Sekarang Usianya Berapa 33 Berarti 34 Kalau Usia Hijriah 34 Kurang 15 Berapa Dek Tadi Usia Sekarang 33 Sebenarnya 34 Kan Kalau 34 Dikurangi 15 19 Berarti Hijriah Sudah 19 Tahun Dikenai Kewajiban Belajar Ramadhan 19 Dibagi 12 Berapa Dek Nah Kalau Orang Continue Belajar Selama 1,8 Tahun Dengan Pelajaran Modul Yang Jelas Guru Yang Cerdas Kira 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 Bisa Lulus Gak Dalam Waktu Itu Harutnya Lulus Sadar Kalau Gak Lulus Masya Allah Semoga Allah Ramadhan Hiri Karena Dia Sadar Dia Gak Lulus Selama Sebulan Mata Judulnya Sudah Kita Meraihin Ini Hiri Yang Muda Yang Tua Tua Hancur Lulus Yang Tua Itu Yang Baru 19 Bulan Dia Puasa Gimana Yang Sudah 60 Bulan Puasa Bapak 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 Sudah 75 Tahun Dikur Ramadhan Berarti Berapa 60 Bulan Kan 60 Bulan Dibangi 12 Berapa 5 Tahun Sekolah Sudah Istiga Bukan Tapi Coba Lihat Sudah Sekil Lama Kita Bukan Ramadhan Kita Disekolahkan Oleh Allah Yang Namanya Kenapa Saya Katakan Kola Yang Namanya Sekolah Kan Biasa Ada Tiga Usul Elemen Dasar Bukan Ada Empat Pertama Ada Modulnya Yang Kedua Ada Instrukturnya Ketiga Ada Tujuannya Visi Dan Misinya Yang Keempat Ada Santrinya Visi Misinya Bertakwa Bukan Sudah Ada Syariat Lengkap Bukan Muhammad Menerangkannya Jelas Tidak Pertanyaan Masalah Dimana Modulnya Instrukturnya Tujuannya Atau Santrin Yang Dablok Nah Betul Sebab Entry point Titik Inti Dari Takwa Apa Menjalankan Semua Yang Diperintahkan Meninggalkan Semua Yang Dilarang Andaikan Akhir Sudah Bertakwa Demi Allah Agamanya Hari ini Lebih Bagus Sepuluh Kali Dari Sekarang Tetapi Coba Hiri Renungkan Dan Bapak Bapak Yang Lain Dengan Sebelum Rabatan Tahun Ini Jawabannya Pasti Aku Masih Tetap Seperti Yang Dulu Betul Enggak Jangan Ada Dusta Di Antara Kita Coba Kita Renungkan Yang Allah Inginkan Yang Harus Kita Penuhi Dengan Realitas Kita Hari Ini Betul Maka Jawabannya Apa Aku Masih Seperti Yang Dulu Akannya Nanti Kuliah Subuh Sabtu Keempat Saya Tidak Kuliah Lebih Enak Subuh Kerongkongan Gak Terlalu Kering Judulnya Ramadhan Pergi Meninggalkan Tiga Jiwa Anda Dimana Posisinya Datang Hari Karena Materinya Ngeri Ngeri Sedap Ramadhan Pergi Meninggalkan Tiga Jiwa Anda Dimana Jiwa Anda Seperti Apa Jiwa Pertama Butuh Hell Tanpa Hisap Jiwa Kedua Masuk Neraka Dulu Baru Keluar Itu Kalau Allah Rahmati Yang Ketiga Masuk Surga Dulu Anto Mau Dimana Hari Yang Ketiga Subhanallah Makanya Datang Terima Kajian Apa Ciri Cirinya Faham Nah Coba Lihat Jadi Kalau Pertanyaan Apakah Aku Sudah Meraih Apa Yang Allah Inginkan Jawabannya Belum Kenapa Satu Nah Saya Tanya Gini Kita Kalau Belajar Satu Bulan Itu Untuk Satu Bulan Itu Hasilnya Atau Hasilnya Akan Dimanfaatkan Sesudah Itu Ini Sudah Lama Tidak Sekolah Jadi Kurang Nyambung Apa Karena Oksigen Tidak Ke Otak Juga Seperti Ex Mahasiswa Saya Tadi Saya Tanya Ulang Kita Kalau Kursus Apa Saja Pendidikan Apa Saja Apakah Pendidikan Yang Kita Pelajari Itu Hasilnya Untuk Satu Bulan Itu Atau Biasanya Yang Diharapan Sesudah Sekolah Itu Sesudah Kan Kalau Kita Sudah Berapa Apa Hasilnya Pasti Lebih Baik Artinya Etos Ibadah Kita Kualitas Keislaman Kita Perubahan Perilaku Kita Pasti Lebih Baik Kan Jujur Aja Setelah Ramadhan Makin Baik Atau Masih Seperti Yang Dulu Berarti Kalau Dikasih IP Kira Kira Berapa Heri Dua Atau Nol Koma Nol Koma Lebih Baik Estimasi Rendah Daripada Kita Berhayal Sebab Kalau Heri Tahu Saya Tidak Lulus Semester Ini Demi Allah Dia Malu Kepada Allah Dan Dia Berusaha Untuk Tahun Ini Lebih Lulus Lagi Hanya Orang Bodoh Yang Membiarkan Diri Yang Tidak Lulus Bangga Dengan Tidak Lulus Lagi Jadi Kita Belum Meraih Saya Tanya Lagi Kalau Ditanya Kok Allah Bilang Lakukan Kuasa Ini Supaya Kamu Bertakwa Maksud Takwa Apa Disini Allah Tidak Menerangkan Dimana Takwamu Kelak Ya Dijelaskan Nabi Itaqillahi Sumakunta Faham Yaitu Kamu Tetap Beratakwa Kepada Allah Dimana Saja Kapan Saja Ada Ramadan Atau Tidak Ada Ramadan Betul Faham Itu Pertama Delilnya Yang Kedua Dari Quran Surah 2 Al-Baqarah 197 Akhir Akhir Dari Ayat Itu Maka Berbekala Kalian Untuk Apa Akhirat Dan Sebaik Berbekala Takwa Maka Maka Sungguh Bodoh Orang Itu Menunggu Ramadan Baru Dia Bertakwa Itu Bodoh Pak Kenapa Karena Kita Kita Sedang Tidak Menunggu Ramadhan Kita Sedang Menunggu Apa Pak Jawab Yang Gentleman Aja Salah 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 Tidak Di Hukum Antum Sedang Nunggu Apa Nunggu Mati Saya Tanya Sama Siapa D Setuju Enggak Nunggu Mati Alasannya Apa Menjemput Bukan Jadi Dia Menjemput Maut Menjemput Kita Atau Kita Menjemput Maut Yang Lain Tidak Boleh Jawab Kan Saya Tanya Lain Siapa Namanya Asep Asep Korban Lagi Kedua Seb Jawab Yang Lantang Antum Orang Sunda Apa Jawa Sunda Kumaha Atuh Jawab Lantang Atunya Seb Pertanyaan Ulang Asep Yang Menjemput Maut Atau Maut Yang Menjemput Asep Jangan Bingung Atuh Baik Maut Menjemput Asep Kan Kenapa Bukan Asep Yang Menjemput Maut Jawabannya Pasti Abi Tidak Mau Atuh Jawabannya Kadasa Pasti Lari Makanya Tidak Menjemput Jawabannya Tersurah 62 Ayat 8 Umah Atus Seb Maka Kamu Tidak Menjemput Kamu Lari Gimana Sih Dia Pasti Datang Menemui Kenapa Saya Tanya Seb Kalau Ada Kata Tidiminta Untuk Jadi Sukarelawan Mati Mau Jadi Sukarelawan Mati Mau Enggak Pasti Enggak Mau Siapa Yang Mau Daftar Jadi Orang Mati Segerlawan Mati Mau Enggak 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 Mati Dengan Sukarela Enggak Karena Orang Ingin Lari Dan Apakah Kita Lari Dan Kematian Akan Datang Ini Dalil Bahwa Bukan Kita Yang Menjemput Tetapi Dia Menjemput Karena Kita Tidak Ingin Mati Jujur Raja Siapa Di Antara Bapak Ibu Yang Ingin Mati Sebentar Surah Ini Abis Buka Puat Sebelum Kita Angkat Tangan Nyalinya Kecil Juga Yang Ngomong Juga Sama Itu Dalil Dalil Yang Kedua Surat 4 Ayat 78 Dimana Saja Kalian Berada Kematian Pasti Datang Menemui Kalian Berarti Menjemput Kita Tidak Mungkin Menjemput Pasti Tidak Mau Jujur Aja Seb Kalau Tiap Hari Maut Lewat Kira Kira Mau Berbapasan Nggak Adik Kata Mau Seperti Orang Ya Datang Negara Halo Seb Kira Kira Mau Disambut Nggak Mau Tidak Pasti Aset Lari Tunggang Langak Atau Begitu Lihat Dia Dari Sada Ibu Nyamut Atau Lari Lari Orang Lari Dari Maka Tidak Ada Ulama Katakan Mari Kita Jemput Maut Nggak Ada Itu Ya Justru Maut Yang Akan Menjemput Kita Itu Dalil Yang Kedua Dalil Ketiga Apa Surat 23 Ayat 99 Hatta Iza Hadara Ahadahum Maut Sampai Kematian Datang Menemuinya Bukan Dia Datang Menemui Kematian Nya Hah Saya Tanya Andai Kata Ada Pengumuman Siapa Yang Ngin Mati Hari Ini Dapat Asuransi Untuk Keluarganya 10 Miliar Tapi Keluarganya Tunggang Ada Mau Daftar Nggak Elie Orang Ngin Mati Surat 6 Ayat 61 Juga Hatta Iza Hadara Ahadahum Ul Maut Tawafat Rusulana Wahum Layu Farritun Nah Jadi Jadi Kita Ini Sedang Menunggu Mati Bukan Sedang Menjemput Mati Kan Bukan Menunggu Ramadhan Kan Karena Tidak Seorangpun Yang Bisa Memastikan Dia Bertemu Dengan Ramadhan Yang Akan Datang Tetapi Sudah Pasti Kulo Nafsir Setiap Orang Pasti Akan Mati Tapi Tidak Setiap Orang Pasti Bertemu Ramadhan Nah Sementara Kita Mesti Bawa Bekal Bagaimana Tunggu Ramadhan Baru Jadi Orang Baik Terlap Tadi Orang Mau Kembali Ke Dunia Tujuannya Apa Tadi Ingin Menjadi Orang Baik Kan Akan Takwa Itu Yang Diinginkan Allah Adalah Dengan 11 Satu Bulan Itu Kita Menjadi Orang Lebih Baik Untuk 11 Bulan Ketika 11 Bulan Kita Masuk Ramadhan Lagi Tambah Satu Digit Lagi Paham Tidak Artinya Kalau Takwa Kemarin Lulus Dengan Summa Kumlaut Kita Bertemu Dengan Ramadhan Kedua Tambah Lagi Lebih Baik Masa Ya Orang Sebelumnya Baik Sekal Tidak Lulus Orang Paham Kalau Misalnya Tadi Predikatnya Adalah Kumlaut Atau Cukup Kemudian Dia Naik Lagi Kumlaut Naik Lagi Summa Kumlaut Semestinya Kan Tetapi Kita Tetap Aja Tidak Cukup Nilai Untuk Lulus Paham Dan Itu Kita Bawa Nah Pertanyaan Yang Allah Inginkan Takwa Itu Apanya Yang Dirubah Bertakwa Siapa Tahu Dalilnya Kan Allah Bilang La'ala Kuntatakun Semua Kalian Bertakta Maksud Allah Apa Apa Yang Hal Dirubah Menjadi Takwa Sekian Orang Diam Loh Yang Diinginkan Oleh Allah Itu Hati Kan Kan Kata Nabi Apa At-taqwa Hahuna At-taqwa Hahuna At-taqwa Hahuna Kan Itu Ya Takwa Itu Di 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 Kita Berpuasa Sebulan Itu Untuk Melatih Hati Kita Menjadi Bertak Wah Berarti Takwa Itu Sipanya Permanen Atau Sementara Nah Itu Dia Berus Sadar Ya Nah Bagaimana Agar hati Kita Bisa Berat Takwa Kita Berat Takwa Hatinya Di Di Takwa Sehingga Takwa Itu Menjadi Karakter Takwa Itu Menjadi Sifat Abadi Dalam Diri Manusia Kita Ruku Kita Sujud Itu Gerakan Anatomy Bukan Yang Ingin Dirubah Oleh Allah Lewat Salat Itu Apa Hati Hati Ini Yang Menjadi Bertak Nah Pak Eli Istri Antum Orang Jawa Oh Padang Kalau Jawa Berarti Anaknya Iman Takwa Iman Keturunan Batak Jawa Nah Terus Saya suka Nanya Jadi Tujuan Puasa Ramadhan Sebulan Ini Adanya Dimana Fungsinya Apa Fungsinya Apa Jadi Tujuan Utama Dari Puasa Untuk Meraih Pakwa Itu Kan Jawabnya Gini Sudah Aku Meraih Jawaban Kita Belum Kan Kenapa Karena Kita Tidak Menjalankan Tujuan Untuk Mencapainya Lihat Surah 91 Ashams Ayat Ayat 7 Sampai 10 Itu Hakikat Puasa Disitu Bu Pak Demi Jiwa Dan Penyempurna Hati Itu Adalah Elemen Jiwa Yang Utama Bukan Kata Nabi Hati Itu Adalah Elemen Apabila Dia Baik Bersul Tubuh Bukan Bila Dia Buruk Baka Rusak Baka Rusak Tubuh Bukan Dan Apa Kata Allah Fa'alhamaha Fujuraha Wataqwaha Dan Kami Telah Uji Manusia Dengan Mengilhamkan Dalam Jiwanya Itu Fujur Durhaka Kurang Ajar Membangkang Dan Takwa Taat Kepada Allah Sekarang Saya Tanya Menurut Anto Yang Kecamatan Siapa Nama Anto Ak Yang 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 Depan Sofyan Menurut Anto Di Antara Dua Sisi Hati Fujur Dan Takwa Mana Yang Mendominasi Hati Manusia Takwa Atau Fujur Ini Kapan Ganti Nama Sofyan Bapak Bapak Ternyata Kalau Personal Tidak Berani Misalnya Urru An Sofyan Anto Mengatakan Fujuryan Dasar Pemikiran Anto Apa Ini Menghayal Atau Ada Nas Itu Logika Yang Saya Tanya Nas Ada Nggak Baik Nisa Tanya Aksofyan Sampai Malam Dia Nggak Jawab Jawaban Aksofyan Benar Yang Paling Dominan Itu Fujur Bukan Takwa Lihat Surat 75 Ayat 5 Bal Yuridul Insan Yafjura Amamah Betul? Betul? Bal Yuridul Insan Yafjura Amamah Betul? Bahkan Manusia Itu Cenderung Ingin Berfujur Terus Menerus Itu Dalilnya Oleh Karena Itu Kita Dengan Hewan Tidak Ada Bedanya Hanya Beda Spesis Pak Anatominya Manusia Moralnya Gak Enak Keluar Disitu Yang Mendominasi Hewan Apa? Nafsul 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 Sekarang Jadi Di dalam hati Kita Ada Dua Bukan Sebagai Ujian Allah Kan Alu Bilang Di Surat 23 Ayat 35 Wana Belukum Besharin Wakhairin Fitnah Bukan Aku Akan Uji Kalian Dengan Keburukan Dan Kebaikan Fujur Itu Buruk Bukan Takwa Itu Baik Bukan Nah Kita Mana Yang Menangkallah Ramadan Itu Fungsinya Itu Apa Itu Aflak Kita Apa? Balukan Tazkiah Membersihkan Fujur Sehingga Takwa Itu Mendominasi Hati Kata Nabi Takwa Itu Di Di Ibu Kandungnya Kejahatan Apa Bu? Ibu Ibu Jawab Ibu 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 Kandungnya Kejahatan Apa Bu? Nafsu Ibu Jawab Ibu Kalau Tidak Jawab Saya Potong Jata Makan Makan Buk Jawab Yang Benar Bu Yang Melahirkan Yang Mendorong Sifat Fujur Itu Apa Hati Untuk Berfujur Itu Apa Nafsu Ya Baik Jawaban Anda Benar Sekali Dalilnya Mana Nah Ini Namanya Jawab Tapi Tidak Bertanggung Jawab Surat 12 Surat Yusuf Ayat 50 3 Apa Nabi Yusuf Yang begitu Menas Orang Nabi Aku Tidak Bisa Merasa Suci Dari Kekangan Nafsuku Karena Nafsu Suka Menyuruh Aku Berbuat Cak Maka Aku Punya Fujur Maka Kita Tidak Akan Tidak Kita Maaf Saya Ulangi Kita Tidak Akan Mendapatkan Hakikat Puasa Sampai Kita Menjenakkan Membersihkan Jiwa Kita Dari Dominasi Nafsu Tako Yang Dominan Beruntung Lah Mereka Yang Membersihkannya Membersihkan Apa Fujur Apa Dibersihkan Nafsunya Dijenakkan Sehingga Tunduk Kepada Apa Yang Nabi Bawa Ini Yang Kata Nabi Apa Tidak Beriman Surah Dari Kalian Sampai Nafsunya Tunduk Kepada Apa Yang Aku Bawa Kalau Nafsu Dijenakkan Tidak Ada Rival Jadi Setan Itu Menyesatkan Kita Karena Ada Teman Koalisinya Namanya Nafsu Itu Namanya Toples Ketemu Tutup Paham Kalau Ada Lobang Masa Berarti Hati kita Berlobang Bukan Disini Ada Dua Sifat Yang Tarik Menarik Bukan Antara Takwa Dan Fujur Takwa Dan Fujur Dan Ternyata Mana Yang Dominan Selama Ini Allah Jadikan Ramadhan Untuk Menjinakkan Nafsu Bukan Memberangus Nafsu Sebab Kalau kita Nafsu Berangu Kita Mati Tapi Dijinakkan Ditundukkan Sehingga Dia jadi Nafsul Mud Mud Yang Tunduk Kepada Syariah Apa Cirinya Ketika Transaksi Berjalan Orang Lain Sahwaknya Menggabung Berjari Keuntungan Dia bilang Ke semua Orang Pergilah Ketok Kesebelah Pak Transaksi Saya Lumayan 200 Juta Kesebelah Bapak Mau kemana Jangan Nanya Kesebelah Sana Dia tidak Saya cerita Dia pergi Ke masjid Kenapa Bahwa Allah Janjikan Lebih Baik Nafsuknya Sudah Jina Assalamualaikum Pak Ini lagi Tutup Tutup Toko Saya Mau beli Itu Pak Ini Maaf Kesebelah Sana Pasti Bapak Dianggap Orang Gila Betul Pak Saya Mau belanja Banyak 35 Juta Ya Pergi Kesebelah Sana Bapak Mau kemana Jangan Nanya Kesebelah Sana Karena Bapak Tidak Mau Ria Kan Pergi Kesebelah Sana Karena Saya Ada Kesibukan Saya Mau Pergi Sebenarnya Untuk Sebu Urusan Tidak Usah Bila Pergi Solat Ya Takut Kita Ria Kan Maaf Pergi Kesebelah Karena Saya Ada Urusan Mendadang Yang Tidak Bisa Ditinggal Tidak Berbohong Tau Ria Bukan Tidak Usah Bilang Kesana Saya Mau Cari Surga Makan Puji Juga Tapi Dihatimu Mengatakan 35 Juta Dengan Surga Rap Lebih Besar Maka Dia Bilang Maaf Dia Bilang Gila Bapak Saya Mau Kasih 350 Juta Dia Suruh Kasih Ke Tetangga Sebelah Tidak Perduli Dengan Jumlah Uang Kira 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 Dia Paham Dia Lebih Yakin Dengan Apa Yang Ada Dijad Allah Itu Tanda Mutmain Nafsunya Pak Bapak Sudah Gila Ya Apa Jawab Bapak Justru Kalau Saya Ambil Uang Anda Saya Gila Kenapa Mencari Yang Fana Meninggalkan Yang Baka Ada Orang Gila Tapi Kalau Ngomong Sama Dia Kan Nggak Nyamuk Karena Beda Provider Kalau Beda Ya Begitu Orang Salih Ah Saya Mau Belanja Pergi Kesebelah Mau Kemana Itu Sudah Dipanggil Nyamuk Kan Tapi Atau Bilang Begini Pak Saya Mau Belanja Pak Ya Maaf Kesebelah Aja Kenapa Saya Mau Pergi Solat Tapi Saya 50 Juta Loh Pak Bapak Belum Tentu Ada Udah Emang Beda Provider Tadi Tidak Nyambung Tulalit Memang Itulah Tanda Mutmainah Tadi Dia Lebih Tinggalkan Jual Beli Datang Mana Itu Lebih Baik Daripada Apa Yang Dia Kumpulkan Pertanyaannya Naksu Kita Sudah Gitu Belum Jawaban Saya B E L U N Udah Belum Jujur Jawaban Antun Jujur Benar Kedengeran Belum Maka takwa itu Belum ada Di hati kita Taham Maka katalah tadi Maka tujuan Rahmat Tazkiah Kalau Masuk rumah Izin Saja Allah Mentazkiah Kita Apalagi Ramadhan Tadi Apa Kata Allah Untuk Rumah Dalik Askal Aku Mu'atar Bukan Kalau Itu Saja Allah Sucikan Tentu Ramadhan Lebih Utama Daripada Masuk rumah Dengan Izin Tadi Bukan Dan Ramadhan Itu Adalah Bulan Tazkiah Apa Yang Kita Tazkiah Memerasihkan Diri Kita Tanda Kalau Orang Bertakwa Apa Dia Selalu Merasa Gagal Sebelumnya Dia Selalu Merasa Gagal Ada Orang Nanya Pak Salim Jadi Kita Ramadhan Kemarin Mungkin Di sisi Allah Kita Semaku Belau Tapi Tanda Orang Bertakwa Merasa Ramadhan Kemarin Masih Gagal Juga Kalau Ditanya Mana Dalilnya Surah 53 Surah An-Najam Ayat 32 Akhir Dari Ayat Itu Jangan Kamu Merasa Dirimu Suci Karena Allah Yang Paling Tahu Siapa Yang Bertakwa Berarti Nilai Kita Ada Dimana Di Asyarat Emang Dia Waktu Habis Ramadhan Terus Android Bapak Bunyi Ramadhan Diterima Takwamu Sudah Masalah Jangan Tidak Jangan Merasa Dirimu Suci Dulu Berarti Kita Tetap Mengatakan Diri Saya Masih Kotor Kan Maka Ramadhan Kali Kita Bersihkan Bicara Kebersihannya Dan Apa Yang Tahu Adalah Kata Allah S.W.T. Hanya Allah Sajalah Dia Yang Tahu Siapa Yang Bertakwa Pertanyaan Saja Kapan Itu Diberitahukan Pu'takwa Itu Di Akhirat Saat Koit Baru Pemberitahuan Saat Koit Nanti Berdikasih Tahu Delilnya Tenang Atau Dulu Saat Koit Pemberitahuan Awal Anda Itu Beratakwa Mulai Awal Koit Hiri Ingat Bukan Dikubur Faham Kita Sering Dikut Bahi Sama Khotib Kalo Lebaran Hari Ini Kita Merayakan Kemenangan Kita Wow Apa Kata Iblis Siapa Bilang Lu Menang Lu Kageran Dillah Tapi Jama'anya Kodiam Aja Dan Selama Ini Kita Yakin Bahwa Lebaran Itu Kemenangan Bukan Saya Suka Nanya Sama Ustad Ustad Yang Suka Kemenangan Saya Pernah Nantang Ustad Tolong Tunjukkan Pada Saya Mana Dali Mengatakan Lebaran Itu Kemenangan Kemenangan Kalo Ustad Bila Kita Merayakan Kegembiraan Yes Karena Kata Nabi Lissa Ini Bagi Orang Puasa Ada Dua Kegembiraan Pertama Gembira Saat Berbuka Dan Kedua Saat Dan Ingat Kegembiraan Yang Kedua Itu Kemenangan Namanya Fawzan Kapan Kita Disebut Menang Lulus Di Surat 82 Eh Tunggu Surat Berapa Surat 3 Ayah 185 5 Kullu Naksil Da'iqatul Maut Tiada Jiwa Pasti Mati Wa Inna Matua Fauna Ujurakum Yawm Al-Qiyamah Betul Ayatnya Hmm Dan Pasti Kami Beri Balasan Sempurna Pada Kiamat Berarti Semua Ponten Kita Nanti Ketahuan Dimana Kiamat Kan Bu Disitu Kata Allah Dibalas Sempurna Berarti Sudah Ada Pendahuluan Juga Nanti Dijelasin Perhatikan Kalimat Lagi Siapa Yang Diselamatkan Dari Meraka Kesurga Dialah Pemenang Sesungguhnya Berarti Kemenangan Tampang Dirahinya Pak Perhatikan Di ayat Itu Yang Siapa Yang Siapa Yang Diselamatkan Tidak Disebutkan Disitu Siapa Yang Menyelamatkan Kembali Lihat Faman Zuhziha Itu Namanya Intransiptif Siapa Yang Diselamatkan Berarti Ada Yang Menyelamatkan Bukan Faham Berarti Dia Pasif Bukan Faham Berarti Ada Yang Menyelamatkan Disitu Allah Tidak Jelasin Siapa Yang Menyelamatkan Dan Siapa Yang Diselamatkan Tidak Disebutkan Siapa Tau Siapa Yang Diselamatkan Oleh Allah Di hari Itu Tapi Tua-tua Begini Tidak Hapal Ayat Yang Diselamatkan Orang Bertaqwa Yang Menyelamatkan Tua Allah Surah 19 Ayat 71 Dan 72 Tidak Seorang Pundari Kalian Melayukan Pasti Akan Mendatangi Neraka Itu Jadi Penghuni Neraka Akan Berkubur Di Pinggir Neraka Bukan Lalu Allah Bentarkan Serah Serah Terakhir Neraka Ke Surga Semua Orang Akan Melewati Itu Apa Kata Allah Lalu Kami Menyelamatkan Orang Bertaqwa Diselamatkan Kemana Surah Surah 51 Ayat 15 Para Hutabak Protes Masa Pengurus Diam Aja Saya Tidak Tau Apakah Memang Ustaz Yang Bodoh Atau Pengurus Yang Bodoh Atau Dua-duanya Bodoh Memang Maka Lebaran Bukan Merayakan Kemenangan Faham Kita Sedang Merayakan Kegembiraan Bukan Kemenangan Sirat Aja Belum Lewat Mengaku Menang Faham Jadi Allah Yang Menolong Kita Dan Orang Bertakwalah Yang Ditolong Oleh Allah Itulah Baru Anda Tau Ternyata Gue Lulus Lu Puasa Gue Kayak Gitu Paham Paham Tidak Ini Paham Apa Bingung Sebab Nanti Dibuktikan Dengan Pertanyaan Saya Bahwa Antun Sudah Hafal Dalil Yang Saya Sampaikan Tadi Jelas Maka Lihat Soal Lapan Jua Ayat 13 14 Orang Bertakwa Itu Namanya Al-Abrar Bukan Innal Abrara La Fina'im Bu Fujur Itu Perbuatannya Pelakunya Fajir Jamaknya Fujar Para Penjahat Paham Innal Abrara La Fina'im Berarti Orang Bertakwa Di mana Di Surga Kemudian Wa Innal Fujar La Fijahim Dan Para Pelaku Fujur Itu Di Dalam Jahim Jadi Ramadhan Ini Kita Berupaya Menyelamatkan Diri Dari Neraka Ke Surga Makanya Allah Tutup Pintu Neraka Faham Allah Buahkan Pintu Surga Agar Kita Berupaya Caranya Apa Yang Menghalangi Kita Ke Surga Adalah Fujur Dan Ibu Kandung Fujur Adalah Naksu Makanya Tidak Heran Kalau Kita Setiap Tahun Tidak Lulus Lulus Dan Saya Lihat Contoh Tadi Dari Naksu Yang Jahat Menjadi Naksul Mud Apa Ciri Naksu Radiyallahu Radiyallahu Adiyah Rizah Kepada Rab Ketika Dia Dapat Rezeki Sedikit Gak Sedikit Berkeluh Dia Katakan Apa Aku Hanyalah Diberjatah Dan Rab Tidak Boleh Membantah Yang Telah Menjetahkan Aku Riza Dengan Penderian Penderian Mu Ya Allah Tapi Aku Harapkan Ya Allah Sedikit Engkau Berkahi Ya Allah Beda Dengan Kita Udah Banting Tulak Targetnya Tinggi Dapatnya Dikit Buset Kata Naksu Apa Kata Iblis Ternyata Ramadhan Gue Dibelenggu Gak Ngaruh Juga Kelok Kemarin Gue cuman Minggir Doha Setelah Ramadhan Kita Kelabing Lagi Makanya Coba Lihat Ibu Ibu Ramadhan Itu Kita Tidak Mengalahkan Fujur Fujurnya Cuman Ditidurin Nah Gak Percaya Ibu Ibu Coba Lihat Kalau Di Bulan Ramadhan Ibu Ibu Kalau Diajak Gosip Ibu Mau Gak Bu Diam Gak Boleh Ini Ramadhan Habis Ramadhan Dia Nanya Eh Waktu itu Mau cerita Apa Sih Kenapa Karena Fujurnya Tidak Dijinakan Coba Ditiduri Aja Setel Ramadhan Apa Kata Fujur Gue Seperti Yang Dulu Makanya Saya Tidak Tidak Takut Takut Puasa Batal Kata Apa Kata Fujur Ternyata Gue Masih Hidup Ternyata Gue Masih Jaguan Faham Faham Kecuali Para Nabi 60 10 Jujur Menurut Perkiraan Bapak Menurut Perasaan Bapak Saat Ini Dalam Ramadhan Fujur Kita Dengan Takwa Kita Porsinya Berapa Berapa Fujur Fujur Berapa Takwa Berapa Fujur Dia 20 Gak Percaya Saya Udah Saya Berikan Batas Soleransi Fujurnya 60 Emang Gede Banget Dan Takwanya Hanya 40 Sekarang Kita Harus Jungkir Balik Minimal Takwa 60 Fujurnya 40 Tetapi Allah Tuntut 90 10 Sebab Yang Masung Hanya Leparan Nabi Pertanyaan Susah Pak Berarti Anda Menuduh Allah Susah Saya Tanya Untuk Menjadi Orang Bertaqwa Panduannya Apa Nah Tadi Udah Jelas Ya Bagaimana Agar 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 Kita Fujur Itu Tanda Soalnya Gini Kita Sekolah Tapi Kurikulumnya Gak Diyunahin Kan Karena Allah Bila Hudalil Mutakin Quran Ini Petuju Untuk Merai Takwa Bukan Betul Nah Kita Puasa Tapi Gak Faham Quran Kan Apa Kata Iblis Lu Hanya Laper Gak Puasa Tahu Apa Kata Iblis Kamu Cuma Lapar Doang Itu Kata Nabi Allah Berapa Banyak Yang Puasa Tapi Tidak Memperoleh Apa-apa Dari Puasanya Kecuali Lapar Dan Haw Saja Faham Pertanyaannya Sudah Aku Meraih Ini Mari Kita Berusaha Untuk Meraih Dimana Takwa Mendominasi Hati Kita Sehingga Fujur Tunduk Di bawah Di bawah Takwa Bahwa Naksu Tetap Ada Faham Tapi Dia Tidak Boleh Memerintah Dia Yang Diperintah Jadi Kalau ada Orang Hidup Tanpa Naksu Itu Namanya Naya Betul Selama Memerintah Cuma Sekali Lagi Naksu Diperintah Bukan Memerintah Jujur Hari Ini Mana Yang Masih Memerintah Takwa Atau Naksu Cepat Jawab Wah Ibu-ibu Kegeiran Banget Loh ya Zaman Tara Allah Bilang Wala Tuzaku Jangan Berasa Disuci Dulu Ini Ibu-ibu Nekat Bener Jawabannya Naksu Itu Masih Mendomina Mendominasi Masih Memerintahkan Nabi Bilang Tidak Beriman Salah surah Dari kalian Sampai Naksunya Tunduk Kepada Aku Bawa Al-Quran Dan Sunnah Kata Allah Dalil Wataqim Wala Karena Itu Kita Ramadan Pakas Sekananya Ini Sekolahnya Ini Kurikulum Yang Salah Kurikulum Salah Enggak Gurunya Yang Salah Nabinya Salah Enggak Tujuannya Salah Enggak Terus Yang Salah Siapa Waduh Mana Udah Tua-tua Mahasantri Kalau Sekolah Kalau Heri Oke lah Santri Karena Masih Muda Yang Aki-aki 70 Mahasantri Coba Lihat Dari Santri Sampai Mahasantri Belum Lulus 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 Artinya Apa Kita Sudah Menghabiskan Waktu Yang Banyak Ramadan Kita Kuliah Dan Kursus Tapi Degree Belum Kita Raih Paham Anak-anak Nah Karena Semangat Saya Enggak Jadi Tanya Kata Alhamdulillah Paham Jadi Kalau Ditanya Apa Tujuan Puasa Surah 91 Itu Paham Kita Membersihkan Sifat Fujur Yang Nenemuyang Nenaksu Tadi Sehingga Dia Dibawa Kendali Takwa Bukan Takwa Dibawa Kendali Dia Maka Maka Celaka Yang Mereka Menguturi Hati Itu Dengan Fujur Membersihkannya Dengan Tak Tak Hanya Dua Kemungkinan Tak Sehingga Nanti Sesudah Ramadhan Kita Jadi Orang Yang Ketiga Orang Ketiga Itu Apa Ramadhan Pergi Tuhannya Tidak Mati Maka Dia Dia Berkata Kemesraan Ini Tidak Akan Pernah Berlalu Akanku Kenang Selalu Sebab Kalau melihat Kondisi Ramadhan Indonesia Ini Jadi Andai Kata Ramadhan Dulu Bulan Lalu Saya Andai Kan Bisa Ngomong Kan Andai Kata Ramadhan Bisa Ngomong Coba Antum Tanya Sama Ramadhan Pengalaman Antum Pergi Ke Semua Negara Indonesia Gimana Ke Indonesia Saya Datang Bingung Pulang Sedih Kenapa Datang Bingung Yang Satunya Ramadhan Duluan Satu Belakangan Apa Enggak Bingung Di Negara Lain Satu Ramadhan Awas Disini ada Duluan Belakangan Jadi Kalau Jadi Orang Ramadhan Bingung Gak Apa Kata Ramadhan Dan Pergi Menyidihkan 1435 Tahun Yang Lalu Ini Ramadhan Kita Yang Keberapa Ini 1435 Kan Dua Tahun Kemudian Dua Tahun Hijriah Faham Jadi Kalau Ditanya Udah Berapa Kali Ramadhan Berlanjut Sampai Sejak Disyariatkan 1435 Kan Dibersyariatkan Tahun Kedua Hijriah Dan Sekian Tahun Aku Bersama Nabi Di Awal Aku Datang Sampai Umar Sampai Imam Syafi'i Mereka Menyambutku Dengan Sukacita Dua Bulan Tujuh Bulan Sebelumnya Aku Sudah Disambut Imam Malik Bulan Rajab Udah Menutup Tokoknya Bulan Syabat Menutup Pengajian Dia Mulai Menyambut Ramadhan Saya Berpisah Dengan Mereka Dimana Di Masjid Masjid Allah Rasulullah Melepaskan Aku Dengan Kesedihan Yang Amat Sangat Dalam Keadaan Bermunajat Kepada Rab Abu Bakar Demikian Umar Demikian Uthman Terus Ali Dan Seterusnya Sementara Aku Saat Datang Ke Indonesia Bertahun Tahun Dimana Kalian Melepaskanku Ditanjakan Jomin Di Nagrek Pantura Cipali Menyedihkan Enggak Andaikanda Antum Berkata Kepada Ramadhan Aku Sedih Perpisahan Apa Kata Ramadhan Bukan Perpisahan Yang Aku Tangisi Tapi Pertemuan Dengan Kalian Bangsor Aku Sesali Datang Bingung Pergi Sedih Insyaallah Assalam Tidak Demikian Jelas ya Coba Coba Malam Malam Yang Allah Berkahi Coba Lihat Dimana Allah Inna Allah Utaqa Allah Membiasa Setiap Hamba Di Malam Dan Allah Turun Sepertiga Tapi Apa Kata Ramadhan Nabi Itu Di Ramadhan Sedikit Sekali Tidurnya Orang Indonesia Begadang Juga Masih Tapi Hah Hahi Hahi Dengan Allah Turun Kelam Dunia Kita Disibukan Dengan Acara Acara Bukan Kira Kira Apa Kata Ramadhan Sangat Tidak Menganakkan Datang Di Indonesia Bahkan Ramadhan Mungkin Mengatakan Andaikan Aku Punya Pilihan Untuk Tidak Datang Maka Aku Tidak Pendatang Ke Indonesia Betul Ada Orang Ada Bekas Dube Cerita Pasalin Saya Udah Pergi Keseluruh Negeri Islam Gak Ada Yang Semarak Ramadhan Yang Seperti Indonesia Saya Tanya Bapak Bodoh Selala Melihat Dimana Semarak Urusan Agama Ata Urusan Dunia Urusan Dunia Saya Tanya Sama Dia Pernah Di Masjid Ramadhan Itu Penuh Masjid Dari Awal Sampai Akhir Makin Akhir Makin Penuh Dia Bila Gak Ada Gimana Semarak Namanya Bapak Kurang Akal Panjang Lidah Saham Maka Tidak Herat Kalau Habis Ramadhan Aku Masih Tetap Seperti Yang Dulu Tidak Ada Yang Kurai Kedulia Berdan Hau Saja Demikianlah Anak Anak Sudah Sudah Aku Meraihnya Telah Diberikan Penjelasan Panjang Libar Tadi Maka Akhir Sisa Jangan Pernah Engkau Pupuk Harapan Tapi Penuh Harapan Allah Sebab Tidak 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 Merugi Orang Yang Mengikuti Harapan Allah Siapa Mengikuti Harapan Allah Maka Dia Berharap Dengan Apa Yang Allah Harapan Tapi Kalau Bilang Saya Ingin Jadi Kalau Ingin Tidak Tapi Kalau Memikuti Harapan Allah Bagi Wajib Tidak Jangan Salah Jawab Baik Ada Pertanyaan Tidak Jangan Sampai Dalam Menjalankan Ibadah Puasa Ini Mendapatkan Fujur Atau Melakukan Fahisyah Fahisyah Oleh Karena Itu Barangkali Ada Bekal Dari Bapak Caranya Untuk Mengetahui Bagaimana Kiat Untuk Menghilangkan Nafsu Nafsu Misalnya Nafsu Apakah Itu Yang Dimaksud Dengan Nafsu Lawama Nafsu Say'ah Dan Nafsu Mutmainah Itu Sehingga Kita Hanya Meraih Nafsu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Sebenarnya Jawabannya Cuma Satu Aja Lihat Surat 7 Ayat 3 Itu Paswornya Pak Ikutilah Apa Yang Diterunkan Dari Tuhan Kalian Dan Jangan Kalian Ikuti Pemimpin Pemimpin Selain Itu Tadi Nafsu Memimpin Bukan Pak Itu Jawabannya Tidak Usah Panjang Lebar Allah Haramkan Haramkan Gak usah Mikir Mikir Allah Halalkan Halalkan Nabi Bilang Boleh Nabi Bilang Cingkram Cingkram Nabi Bilang Jenggot Jenggot Nabi Bilang Begini Begini Gak usah Nanya Nanya Samianah Sebab Ketika Orang Samian Gak Berilmu Pak Maka Tidak Ada Ruang Bagi Nafsu Untuk Bergejola Masa Orang Tanya Kan Kata Nabi Apa Kalian Tidak Beriman Berarti Tidak Mungkin Bertakwa Sampai Nafsu Kalian Tunduk Kepada Aku Bawa Masa Nabi Bilang Tidak Boleh Isbal Masa Kayabahan Kurang Aja Ikuti Apa Kata Nabi Lakukan Ini Apa Ketanya Pak Salin Tiba Tiba Saya Selama Ini Pak Kecelan Isbal Tiba 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 Saya Kekantor Tidak Isbal Cingkrat Apa Kata Dunia Saya Tanya Kata Tuhan Kamu Tolak Kata Nabi Kamu Tolak Kata Dunia Hari Kiamat Yang Nolong Kamu Derecekikan Allah Siapa Saya Tanya Aka Jangan Pernah Berfikir Mencari Keribaan Manusia Karena Kamu Tidak Mencapainya Jadi Kalau Sesuatu Jelas Nasnya Dari Quran Dan Sunnah Semih Nah Sebab Kalau Kita Dengar Tahan Tepaksakan Untuk Tahan Maka Lama-lama Naksu Infoten Demi Allah Benarkan Jalanin Benarkan Jalanin Naksu Bilang Bisa Binsan Gua Kata Tadi Itu Bentuk Penekan Pada Naksu Tidak Tidak Ada Pilihan Lain Ikut Bapak Ikut Bapak Ikut Tanya Hadid Nasah Jalanin Semua Jalanin Maka Naksu Bilang Sepertinya Lama-lama Tidak Pilihan Pergi Tidak Mungkin Pergi Dari Dia Tidak Mungkin Nah Maka Pilihan Yang aman Adalah Supaya Saya Tetap Disana Tunduk Tunduk Atas Apa Maunya Dia Kira-kira Enak Gak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustadz Nabi itu Tidak pernah Melakukan Dosa Kecil Mengapa Sedangkan Nabi itu Sama Seperti Kita Manusia Juga Sama-sama Manusia Level Beda Tau Kan Satu Kan Apa Kata Nabi Saya Tanya Tadi Apa Kata Nabi Siapa Siapapun Tidak Bebas Dari Nafsunya Illa Marahimah Rabbi Kecuali Nafsu Yang Dirahmati Allah Siapa Yang Nafsunya Dirahmati Allah Allah Pasti Jaga Nabi Nya Itu Dalil Pertama Bu Nama Ibu Kan Siti Rahimah Nafsu Ibu Tidak Dirahimah Nama Bapak Abdurrahim Tapi Nafsu Kita Tidak Mendapatkan Rahim Dari Allah Jalla Wa'ala Dan Nabi Yusuf Sampai Selamat Tidak Berbuat Dosa Waktu itu Padahal Ada Peluang Bukan Karena Dia Bisa Mengekan Nafsunya Tapi Allah Merahmatinya Bukan Allah Menolong Dengan Rahmatnya Dan Ini Berlaku Bagi Semua Bisa Saja Tapi Yang Pasti Adalah Para Nabi Paham Ya Kedua Nabi Pasti Berbuat Dosa Tapi Tapi Kalau Satu Dosa Seumur Hidup Sekali Tapi Tidak Berulah Ula Kayak Kita Langganan Sebab Makna Dari Surat 48 Ayat 2 Itu Memiliki Dua Makna Bahwa Andaikan Nabi Berbuat Dosa Allah Sudah Ampunin Semuanya Sebelum Dan Sesudahnya Makna Yang Kedua Allah Menjaganya Sehingga Dia Tidak Melakukan Dosa Faham Ya Pak Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustadz Mohon Nasihatnya Supaya Tidak Bisa Marah Di Bulan Ramadan Dan Bulan Bulan Lainnya Bu Latih Puasa Tidak Marah Marah Tahan Di Bulan Ramadan Masa Ia Orang Latih Karate Karate Selama Tiga Dua Bulan Eh Satu Bulan Masa Tidak Berlatih Kalau Bapak Biasa Melatih Mulut Selama Satu Bulan Coba Latihan Kira-kira Jadi Kebiasaan Tidak Jadi Kebiasaan Tidak Coba Ibu Diam Satu Bulan Jadi Kebiasaan Tidak Mustahil Kalau Tidak Jadi Kebiasaan Maka Latih Melatih Untuk Tidak Marah Ketika Mau Marah Ingat Fir'aun Saja Allah Tidak Langsung Marah Tadi Ayatnya Kan Allah Allah Marah Ketika Fir'aun Sudah Sampai Pada Tidak Ada Pilihan Baru Dia Beriman Baru Allah Tolak Taubat Siapa Tau Saya Tanya Fir'aun Taubat Tidak Taubat Surah Berapa Berapa Dia Taubat Ini Dari Tadi Ditanya Jawab Benar Jawabnya Tapi kok Pas ditanya Delina Ini Jawaban Adalah Terhayalan Atau Ilmu Quran Mana Ayatnya Surat 10 Surat Yunus Surat Berapa Lihat Ayat 90 91 Dan Seterusnya Wajawaz Wajawaz Bani Israela Al-Ba'ra Faat Ba'ahum Fir'aun Wajunooduh Bar'ya Wa'adwa Hatta Iza Adrak Hul Gharqu Kala Amant An-Nahu La Ilaha Illa Al-Ladhi Amant Banu Israela Wa'ana Minal Muslimin Dia Toba Tidak Itu Tetapi Allah Tanya Allah Bilang Ingat Allah Bilang Kenapa Dari Tengah Kemarin Waktu Masih Jaya Sebab Dimana Mana Orang Tidak Punya Pilihan Terpaksa Nalah Paham Nggak Bu Dan Kalau Mau Marah Lihat Coba Lihat Disini Allah Tidak Maka Firaun Cuma Allah Bilang Maaf Aku Tidak Maafkan Kamu Tidak Maafkan Kenapa Tidak Dari Kemarin Ada Seorang Dosen Ngomong Gini Dosen Fisafat Namanya Firaun Masuk Surga Karena Dia Mengucapkan La Ilaha Ilallah Dengan Alasan Man Akhi Kalami La Idadal Jannah Saya Bilang Bapak Suratnya Surat Berapa Ayat Berapa Dia Bilang Ada Di Quran Jawaban Itu Kalau Mahasiswa Atau Orang Tidak Kuliah Masa Bapak Dosen Ngomong Dari Tadi Tidak Bawa Ayat Saya Dia Bapak 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 Hadir Di Sana Lalu Bapak Tau Kronologi Ceritanya Kenapa Firaun Sampai Berantauan Lalu Saya Bacakan Ayatnya Lalu Dia Bilang Tapi Jangan Galak Gitu Kali Jelas Allah Lebih Tau Keadaan Firaun Allah Bilang Setiap Orang Bertaubat Kenapa Dan Allah Saya Bilang Pak Kan Allah Udah Bilang Di Surat 4 Ayat 18 Kalau Ruh Berada Di Gargar Kerongkongan Baru Bertaubat Tidak Diterima Itu Firaun Allah Itu Kan Udah Kasih Tentatif Ada Limit Waktu Pak Makanya Bapak Jangan Pak Pake Pilsafat Nanti Bapak Otaknya Miring Kekiri Allah Maha Penderita Taubat Iya Tapi Allah Kasih Batas Waktu Seseorang Tidak Diterima Taubat Paham Lah Kalau Sudah Lihat Meraka Tidak Bisa Mundur Ke Belakar Ya Mirah Ya Sama Saja Bohom Jelas Firaun Tahu Bahwa Dia Tidak Bakal Balik Lagi Bukan Dan Dia Nanti Pasti Mas Meraka Bukan Dan Dia Tidak Punya Pilihan Artinya Nyerah Karena Terpaksa Bukan Lalu Saya Tanya Sama Dosen Emang Waktu Bapak Hadir Disana Peristiwa Itu Makanya Kalau Lawan Orang Pakai Akal Saja Gak Usah Pakai Dalil Lalu Bapak Tahu Kronologi Ceritanya Kenapa Dia Tidak Terima Taubat Bapak Yang Ditahu Hati Firaun Atau Allah Hati Bini Lo 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 Gak Tahu Hati Firaun Allah Yang Salah Kurang Ajar Gak Itu Ini Marahnya Karena Allah Bukan Disakiti Orang Kan Kurang Ajar Benar Faham Ya Allah Lebih Tahu Setiap Hak Dan Tuhan Tidak Pernah Menzalimi Hambak Nya Sedikit Pun Tapi Coba Lihat Bahwa Allah Tidak Pernah Marah Kepada Firaun Dalam Waktu Yang Panjang Bukan Ketika Sudah Tiba Waktu Lat Mini Terakhir Firaun Baru Kapok Kata Allah Seriun Iya Dulu Aku Jawab Tanya Deal Or No Deal Lo Tetap Ngotot No Deal Aku Kasih Sekali No Deal Dua Kali No Deal Juga Tiga Kali No Deal Teng Betul Kan Aku Udah Kasih Waktu Sekali Dua Kali Tiga Kali Kamu Gak Mau Ya Udah Selesai Dadah Aja Dosen Saya Ketawa Sendiri Lalu Saya Bilang Maaf Demi Allah Bapak Salah Jadi Dosen Bapak Salah Yang Jadi Dosen Dia Protes Lain Kali Kalau Ngomong Gak Usah Galah Gitu Saya Marah Bapak Bilang Allah Salah Tau Boleh Tadi Kalau Boleh Melagar Tika Dengan Allah Saya Ngecek Batang Lir Bapak Kalau Bapak Bilang Orang Salah Dengan Lain Allah Langsung Tuduh Salah Kurang Ajar Enggak Bapak Pak Tadi Kalau Ada Panas Saya Tombak Bapak Jangan Main Gila Sampai Baik Dari Tadi Dari Tadi Lihat Jam Melulu Baik Saya Udah Kehausan Juga Jadi Belajarlah Dari Allah Tidak Marah Tidak Menendam Siapapun Kalau Allah Saja Memaafkan Kalau Allah Saja Kepada Orang Paling Jahat Allah Berharap Baik Kenapa Kita Mudah Marah Jelas Tadi Kejahatan Suami Ibu Kejahatan Orang Kepada Ibu Dengan Kejahatan Fir'aun Mana Yang Paling Gede Kalau Fir'aun Saja Allah Masih Kasih Waktu Dan Allah Bersabar Atas Kejahatan Fir'aun Kenapa Ibu Tidak Sabar Suci Loh Bu Kadang-kadang Ibu Bila Iya Pasali Tapi Sakitnya Itu Disini Hah Gawat Sahab Ya Saya kira Cukup Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ila Amta Astaghfirullah wa Atubu Ilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh